Intro Ya pemirsa kembali lagi di Insert Pagi Siapa sih yang tidak mengenal seorang desainer sekaligus juga presenter bernama Ivan Gunawan Jadi kabarnya kakak Ivan Gunawan ini mengambil satu keputusan yang sangat penting sekali dalam hidupnya pemirsa Bukan untuk menikah tapi kabarnya Ivan Gunawan mau pindah dan pindahnya gak tanggung-tanggung Bukan ke Bandung, Surabaya, Medan tapi ke luar negeri Lebih tepatnya adalah ke Amerika Serikat di sebuah kota New York Dan kabarnya Ivan Gunawan ini akan pindah dan stay di sana atau tinggal di sana selama 3 tahun Lama banget ya kakak Ivan Gunawan aku penasaran loh Kenapa sampai akhirnya kakak Ivan Gunawan akan pindah ke Amerika Yang katanya sih mendapatkan pekerjaan Nah ini kita bingung pekerjaannya apa yang ia dapatkan di sana sampai meninggalkan Indonesia selama 3 tahun Selengkapnya ini dia Nama Ivan Gunawan beberapa waktu belakangan tengah ramai di perbincangkan publik Hal ini dimulai dari unggahannya di akun Instagram pribadinya Di mana foto yang diunggah desainer kenamaan itu menampilkan ketika dirinya tampil Di ajang Los Angeles Fashion Week 2017 beberapa waktu lalu Namun yang menjadi sorotan adalah kalimat yang tertuliskan kata-kata pamitan berupa Teman-teman semuanya yang saya sayangi Per 30 November 2016 nanti adalah hari terakhir saya berada di Indonesia Karena rencana saya akan pindah ke New York selama 3 tahun Saya telah mendapat tawaran kerja dengan gaji lumayan yang susah ditolak Terima kasih atas segala kebaikan teman-teman selama ini Sedih rasanya harus berpisah Maafkan saya jika ada kesalahan Saya pasti akan merindukan teman-teman semua Mudah-mudahan saya akan pulang setahun sekali untuk berjumpa teman-teman Sekian Salam rindu dari saya untuk teman-teman semua Terima kasih Namun kalimat tersebut diakhiri kalimat candaan berupa Gak tahu ini pesan siapa yang buat Saya cuma copy paste aja Namun saat ditemui oleh awak media Desainer yang kerak bisa Pak Igun ini tak menampik Bila dirinya memang memiliki rencana untuk meninggalkan tanah air Dan berangkat ke Amerika Serikat di awal tahun depan Insya Allah Insya Allah Karena perjalanan itu juga menjanjikan buat saya Jadi kalau Ya Ya kalau Jakarta semakin banyak demo Saya semakin cepat pergi Wah lihat aja nanti 2017 saya ngapain Saya kemana Saya bikin apa Ya semoga Selalu menghasilkan sebuah karya-karya yang bertanggung jawab Gitu kan Karena ya kalau kayak seniman kayak saya Desainer gini kan harus mengeluarkan karya yang Yang berkelanjutan kan Gitu Ya menjajaki kaki dan membawa karya ke Amerika Pada pagularan Los Angeles Fashion Week 2017 Bagi seorang desainer memang sangat berarti Bagaimana tidak Bila dari situlah karyanya bisa dilihat oleh para desainer kelas dunia Igun pun tak menampik Bila di Los Angeles Fashion Week 2017 kemarin Sangat membuka peluang besar pada karirnya sebagai seorang desainer Khususnya bila melangkah ke kancah internasional Lantas bagaimana dengan karirnya di Indonesia Kesempatan saya kemarin ke LA Fashion Week Memang membuka peluang besar buat saya Media-media internasional datang Walaupun kemarin saya tidak melakukan transaksi ekonomi Tidak ada penjualan dan segala macem Hanya sebagai mempresentasikan sebuah karya Tapi memang impactnya itu sangat besar Jadi buat saya Sekarang Kasarnya Desainer dunia aja bisa nge-like foto kita Gitu Bukan kita yang harus nge-like foto dia Dan ada kemungkinan Eropa nyontek Asia Bukan kita yang follow mereka terus Sekarang Kita bisa berteman dengan siapa aja kok Kita bisa kenalan sama siapa aja Lewat-lewat dunia Kepo Gitu Jadi ya seperti itu Karena ya betul Dunia teknologi itu semakin canggih Jadi kalau misalnya Kita gak mau tahu Ya kita bakal tetap stay di situ Ya gak apa-apa Saya kan selama ini juga baik-baik aja Gitu Jadi Ya kan kalau misalnya merindukan saya Shooting bisa lewat Skype Asik Iya kan Bisa ngasik Sakit aja bisa komentarin dari rumah Ya kan Apalagi ke luar negeri Shy Ya kalau betah Kalau gak betah ya pulang Meski Gun belum secara tegas Membenarkan kepergiannya ke negeri Paman Sam tersebut Namun di dalam hatinya memiliki Kekhawatiran besar Bila ia benar-benar menjejaki karya disana Pria yang sempat dikabarkan dekat dengan Ayu Ting Ting ini Tak ingin bila karya para desainer-desainer Indonesia hilang Dan pudar begitu saja Intinya gini Atau mati Atau hilang Ya kan Jadi saya gak mau seperti itu Dan banyak juga teman-teman desainer seusia saya Ya karena mereka pergi Mereka selalu Apa ya Bisnisnya itu kan One on one ya Jadi semua otaknya di dia Kalau otaknya udah Kalau otaknya udah gak ada ya Jadi buat saya Sekarang kasarnya Desainer dunia aja bisa nge-like foto kita Bukan kita yang harus nge-like foto dia Dan ada kemungkinan Eropa nyantek Asia saya Bukan kita yang follow mereka terus Sekarang kita bisa berteman dengan siapa aja kok Kita bisa kenalan sama siapa aja lewat dunia Kepo ada langsung Gitu Jadi 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 ya seperti itu Karena Ya betul Dunia teknologi itu semakin canggih gitu kan Jadi kalau misalnya Kita gak Gak mau tahu Ya kita bakal tetap stay di situ Ya gak apa-apa Saya kan selama ini juga baik-baik aja gitu Jadi Ya kan kalau misalnya merindukan saya Shooting bisa lewat Skype Iya kan Sakit aja bisa komentarin dari rumah Iya kan Apalagi ke luar negeri Shy Ya kalau betah Kalau gak betah ya pulang Meski Gun belum secara tegas Membenarkan kepergiannya ke negeri Paman Sam tersebut Namun di dalam hatinya memiliki kekhawatiran besar Bila ia benar-benar menjajaki karya di sana Pria yang sempat dikabarkan dekat dengan Ayu Ting Ting ini Tak ingin bila karya para desainer-desainer Indonesia hilang Dan pudar begitu saja Intinya gini Atau mati atau hilang Ya kan jadi saya gak mau seperti itu Dan banyak juga teman-teman desainer seusia saya Ya karena mereka pergi Mereka selalu Apa ya bisnisnya itu kan One on one ya gitu Jadi semua otaknya di dia Kalau otaknya udah gak ada ya Jadi kakak Ivan Gunawan mau kemana sih Ya kalau memang masih mau di Indonesia Di Jakarta gak apa-apa Kalaupun memang nanti ada keputusan untuk pindah ke negara lain Kita berharap semoga bisa tetap semangat Semakin tua Semakin kaya Semakin berkarya Oke deh Shai Berikutnya pemirsa Kali ini kita akan melihat sebuah informasi Dari seorang presenter yang sedang berbahagia Anda masih ingat dengan Bayu Oktara? Bayu Oktara lagi happy-happynya banget Happy kenapa? Sesaat lagi jangan kemana-mana Tetap bersama saya hanya di Jangan terpagi 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 Terima kasih.